Intro 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 Halo semua, selamat datang kembali di channel kami Kampung Inggris LC Untuk program program T2 Dengan saya, Miss Vika Nah, untuk hari ini Saya akan menjelaskan Adjective clause Jadi spesial untuk adjective clause Karena yang kemarin noun clause nya sudah Sekarang kita ganti ke adjective clause Sebenarnya pasti adjective clause Kalau kita flashback ke belakang Adjective itu mempunyai fungsi Untuk menjelaskan noun Nah, maka pengertian dari adjective clause ini sendiri adalah Sub clause Kalau ada main clause, ada sub clause Main clause itu yang utama Sub clause itu ibarat kata kayak anak kalimatnya Yang ngikutin aja Adjective clause adalah Sub clause yang berfungsi untuk menjelaskan noun Nah, adjectifnya disini bukan hanya Handsome, beautiful, kayak gitu aja No Tapi dia udah berupa kalimat nantinya Sebenarnya ada beberapa macam dari Adjective clause Tapi untuk hari ini Saya akan membahas tentang Relative pronoun as subject Jadi ketika adjective clause ini Hanya untuk relatif pronoun as subject Khusus subjeknya aja Ketika dia subjeknya dihilangkan di sub clause nya Disini Dia memiliki rumus Noun Lalu diikuti oleh Conjunction Subject Verb Noun langsung diikuti oleh Conjunction Kenapa? Karena memang Adjective clause ini kan Punya fungsi untuk menjelaskan Noun Makanya itu disini Harus ada conjunction Lalu diikuti subjek Dan Verb Kebetulan karena jenis yang akan kita bahas hari ini adalah Relative pronoun as subject Artinya subjeknya itu harus dihilangkan Maka disini Rumus subjek ini Harus dihilangkan Maka setelah noun Kenjunction Maka dia akan diikuti oleh Verb Langsung kita masuk ke contohnya nih biar gak bingung Nah disini ada MC itu sebagai main clause SD ini sebagai sub clause Ini yang utama Ini yang ngikutin nantinya Contoh I like the girl She works in your store Dia bekerja di tokomu Nah Namanya Adjective clause As a subject Berarti ini nanti Yang kita Lebih fokuskan adalah Di sub clause nya A subject Berarti sub clause yang ini loh She Ini harus dihilangkan Kenapa harus dihilangkan Namanya juga A subject Relative pronoun as subject Maka she disini harus dihilangkan Terus nanti dia ditaruh dimana Ketika she ini hilang Kita lihat dulu nih Sebenarnya she itu Menjelaskan yang mana sih Di main clause ini Menjelaskan I atau the girl Kalau she jelas dia gak menjelaskan I ya Pasti dia menjelaskan the girl Maka dari itu Ketika she hilang Dia harus diganti dengan Conjunction Conjunction nya apa? Kalau she itu adalah orang Maka kita harus memakai Who Maka she nya disini Harus diganti dengan Who Jadinya seperti apa? I like the girl Who works in your store I like the girl Who works in your store Kenapa dia diletakkan disini Ingat Setelah conjunction Kenjunction itu harus mengikuti Noun yang dijelaskan Ini adalah noun nya Sementara ini adalah Adjective clause Dia menjelaskan Noun Secara langsung Kayak gitu nih Harus mepet antara Adjective clause dan noun yang dijelaskan Contoh yang kedua ada The book is mine Buku itu milikku Sementara sub clause nya It was borrowed by him last month It disini Dia menggantikan siapa sih? Karena a subject ya Maka it nya harus hilang Tapi dia menggantikan siapa? The book Atau mine? Namanya it Itu adalah non-person Berarti dia pasti menggantikan The book Ketika dia menggantikan The book Berarti ingat Dia harus terletak Sebelahan Dengan noun yang dijelaskan Artinya Nih Antara the book Dan is mine ini Harus dipisah Harus disisipi oleh Adjective clause nih nantinya Jadi seperti apa? The book Kenjongsen nya apa? Karena ini non-person Berarti kita pakai Which The book Which Was borrowed By him Last month Is Mine Jadi buku Buku yang Dipinjam oleh dia laki-laki Bulan lalu Adalah Milikku Kayak gitu nih Jadi karena ini Yang dijelaskan adalah The book Maka Adjective clause ini nih Dia harus Terletak Antara The book Dan is mine Karena aturannya Adjective clause Selalu Terletak Di sebelah noun Yang dijelaskan Kayak gitu nih Nah Kalau itu tadi Tentang adjective clause Khususnya relative pronoun a subject Sebenarnya Kalimat ini nih Kalimat Adjective clause ini nih Bisa direjus Bisa diringkas lagi nih Biar lebih simple Nah Reducing itu sendiri Ada dua bentuknya Ada yang Verb ing Ada yang Verb tree Simpelnya Kalau verb ing itu Berarti dia mengandung makna Me Kalau yang verb tree itu Berarti dia kalau gak Ya di Ya ter Nantinya Coba dari kalimat yang pertama nih Adjective clause yang pertama I like the girl who works in your store Coba saya hapus dulu disini Kalimat ini nih bisa direjusin nih Jadinya gimana Dia akan berubah menjadi I like the girl Who nya langsung dicoret aja nih Who works nya dicoret diganti apa Working Working Nah Aku suka Cewek Yang Bekerja Nantinya Yang bekerja di Tokomu Jadi gak usah ada who Gak usah ada Works lagi Langsung direjus jadinya Working Kalau dia memang bermakna Aktif Tetapi kalau yang di bawah nih Nah Yang di bawah ini coba dihapus dulu Kalimat di bawah ini The book Which was borrowed Ini kan dia mempunyai makna pasif Ketika dia memang mempunyai makna pasif nih teman-teman Maka reducing nya tidak boleh dengan kata FOP ING Dengan verb ING Tapi dia harus FOP 3 Supaya dia tetap memiliki makna pasif Jadinya seperti apa The book Ini tinggal dicoret aja nih The book borrowed Jadinya gini The book borrowed by him last month is mine The book borrowed by him last month is mine Jadi buku yang dipinjam Gak perlu ada which nya lagi Yang dipinjam oleh dia laki-laki bulan lalu adalah Milikku Oke everybody Itu tadi singkat Dari adjective plus Yang bagian relatif peranan as subject Dan juga cara nge-rejust nya itu seperti apa Oke sangat cingin up for today Don't forget to like, subscribe, and share this video If you have any question or request Please comment below Mau belajar bahasa Inggris Hanya di Kampung Inggris LC